Apa namanya, logika berpikirnya itu yang lurus, maksudnya urut-urutannya itu yang jelas. Misalkan menunjukkan unit analisis, unit analisis dari mana? Dari data, kan gitu. Datanya diperoleh dari mana, jenisnya seperti apa, lalu tidak seluruh data kan yang dianalisis. Nah, yang dianalisis dalam simonotika itu kan tanda atau simbol. Simbolnya ditunjukkan dahulu, baru dikategorisasi, nah kategorisasi itulah yang memisahkan perkembangan dari tema itu sendiri, kan begitulah. Menganalisis simonotika kok tidak ada simbolnya yang dipersoalkan, kan begitu. Jadi, begini, Mas Jarod ya. Ini, Prof. Persoalan utama Anda itu kan pertama di sumber data. Mengapa menjadi agak kesro? Karena sumber datanya tidak secara jelas, Anda pisahkan antara sumber data primer dan sumber data sekunder. Jadi, dipeluruskan oleh Prof. Bianto tadi. Jadi, harus ada sumber babon atau sumber primer itu sendiri, baik itu buku, seperti disarankan oleh Prof. Warto. Kan saya sudah ceritakan, Romo Kuntoro itu diuji oleh Prof. Tew. Ditanya, ini ada satu buku di Leiden yang belum kamu baca, Saudara Promo Vendus. Anda mau-mau lulus sekarang dengan kekurangan atau Anda mau membaca buku itu? Romo Kuntoro bilang, saya akan membaca buku itu. Ya, tertunda dua tahun karena harus studi tentang buku di sana. Artinya apa? Ketika Prof. Warto mengatakan, ada buku-buku babon yang tidak Anda baca. Itu artinya apa? Ya, karya Anda itu tidak menunjukkan karya disertasi yang bagus. Ya, Prof. Ya, itu. Lalu, bagaimana caranya agar kita punya data primer yang nanti menemukan temuan? Kalau Anda cerita, ini menemukan, ini menemukan, itu kan sambil lalu. Tidak metodologis. Kalau metodologis artinya, data itu muncul pada yang Anda sajikan itu. Apakah berupa video, apakah berupa foto, diperoleh melalui observasi, atau pengamatan langsung itu, atau diperoleh melalui dokumen. Itu, jadi, analisis Anda itu, kalau seperti sekarang ini, tidak yang disebut semotika itu nol besar. Ya, ini ya menurut pandangan saya. Maksud saya, saya di Perancis belajar semotika. Yang harus ditunjukkan, loisimitika itu apa? Sain. Kalau bahasa Perancisnya, sinye. Sain itu, ya, tanda. Nah, Anda menganalisa disertasi Anda itu kan, tidak pernah ditunjukkan tanda apa yang Anda analisa. Sesontohnya, Prof. Indraswara menunjukkan, Wah, ada gendi, ada tulisan Jawa, kok dibiarkan berlalu. Ada foto, ada video, ya, tidak dianalisis. Kan itu. Nah, kalau seperti itu, maka Anda dihadapkan pada apa yang disebut semotika pragmatik. Menurut Anda apa sih semotika pragmatik itu? Tolong dijelaskan sedikit saja. Ya. Jadi, semotika pragmatik itu lebih bersumber pada subjektifitas itu. Itu dari mana Anda ambil? Bukunya siapa? Ya, kemarin saya memahaminya kurang lebihnya begitu. Tidak dari bukunya siapa. Ini kan penting. Karena kalau mulai dari situ saja sudah keliru. Selanjutnya, ya, salah jalan. Kata-kata semotika pragmatik itu dari mana diambil? Kan itu. Buku apa? Siapa? Ya. Kalau itu enggak jelas kan repot. Kebetulan saya sekolah di Perancis. Muridnya Roland Barthes sekarang jadi ahli semotika terkenal. Claude Bremont itu guru saya dan penguji saya. Dia mengatakan bahwa Roland Barthes membuat dua kategori di dalam semotika. Satu semotika signifikansi, yakni semotika yang didasarkan pada makna. Tetapi ada semotika pragmatik adalah semotika komunikasi, yaitu simbol itu dipertukarkan. Nah, pertanyaannya adalah kalau menggunakan Roland Barthes dalam bukunya La Fonctur de la Similogie, itu bahasa Perancisnya, bahasa Indonesia sudah diterjemahkan. Menjadi La Fonctur itu, ya, Fonctur, apa namanya, perjalanan. Nah, itu disebutkan kalau Anda menggunakan pragmatik, itu berarti pertukaran simbol. Maksudnya, simbol yang dipertukarkan. Nah, simbolnya Anda saja enggak disuguhkan kok mau menggunakan semotik. Lalu ditanya oleh Prof. Wakit tadi atau Pak Prof. Warto, saya lupa. Lalu ada segitiga, ada interpretang, ada konsepsi, ada pengalaman. Kalau cara sentias persis, ada lagi. Ada tiga, selain yang sulit-sulit, ada icon. Kemudian yang kedua, ada indeks. Dan ada lambang. Itu tanda yang dikategorikan oleh Charles Sanders Burst. Tidak ada hubungannya dengan Roland Barthes dan The Sosur. Tetapi, kalau Anda memang sepakat untuk menggunakan simbol. Hermetika, ya dipilih saja simbolnya Charles Sanders Burst. Di sepahami secara baik. Kalau mau menggunakan Hermetika Gadamer, ya Gadamer itu secara baik. Apakah Anda akan menggunakan itu atau menggunakan Roland Barthes. Kalau Roland Barthes tentang simbol TK praktis, ya bukunya sudah ada. Baik bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Indonesia. Ya, Pak. Ya, Pak. Pragmatik tadi, Pak. Ya, kalau pragmatik, menurut pengetahuan saya, itu ditulis oleh Roland Barthes. Turunan dari Ferdinand de Sosur. Ya, course de linguistik bukunya. Jadi, kalau Anda sudah memahami itu, baru kemudian Anda menginjak pada konsep yang lain. Kalau menggunakan, karena para pemikir yang terdahulu itu memang masih struktural. Bergantung makna itu pada struktur. Post struktural itu, makna itu sudah tidak lagi tergantung pada struktur. Tetapi dapat digunakan kuacana yang berkembang sekarang. Sehingga ketika Anda ditanya sikap brokoy itu, apakah Anda menggunakan yang struktur, yang sudah dibakukan di sikap sana, di samin sana, ataukah Anda mempunyai makna lain yang post struktural sekarang ini, yang tidak disaraskan pada kebenaran tunggal yang sudah diciptakan itu. Nah, kalau itu, maka Anda boleh menggunakan dekonstruksi Najak Derrida. Selama Anda tidak bisa menghubungkan itu, ya, nonsense. Jadi, pahami dulu. itu harus dirombak pertama mengenai data. Sajikan data itu, ini data primer, tanda yang akan saya analisis ini, dari perolehan sumber pengamatan langsung, atau sumber dokumen. Nah, kalau itu sudah ada, Anda terserah di dalam mau menganalisis brokoy, jadi memberi barokah, atau Anda punya teks lain, itu no problem. Terserah kepada kemampuan Anda untuk memberi makna yang baru. Nah, itu dekonstruktif. Jagd Errida. Saya kan juga mengikuti kuliahnya Jagd Errida, jadi ya, sedikit-sedikit agak tahu lah. tentang apa itu, menemukan makna yang baru sebagai sebuah makna yang memang sangat kontekstual dengan semangat zamannya. Itu persoalannya di sana itu. Kemudian, dari pernyataan Pak Indra Suara, Anda itu sudah bagus mengkaji tentang ekologi budaya. Itu sangat baru ya di kajian kita. Kalau memang ekologi budaya, maka teori besarnya juga digunakan tentang ekologi budaya. Yang Anda sebutkan di dalam landasan teori itu merupakan landasan analisis. Cara kita mengungkapkan makna. belum pada paradigmatik tentang tematik. Saya lebih setuju dengan Prof. Indra Suara untuk mengembangkan brokoy dalam kaitannya dengan ekologi budaya. Bagaimana menyelamatkan bumi, air, dan udara ini dari kekejaman modernisasi itu. Nah, kalau seperti itu Anda juga bisa modernitas itu juga bermas sangat baik sekali. Atau Adorno dan Max Hochheimer. Jadi itu mengkritik modernitas yang satu bagian dipuja-puja tetapi sesungguhnya dalam membangun masyarakat yang rasional menjadi irasional. Mengapa demikian? Karena modernitas itu dibakukan secara kaku berdasarkan ideologi moderni. Anda baca bukunya Romo Sindu ya. Anda juga Romo kan sebetulnya. Bopo Bendito. Romo Sindunata sangat baik mengungkapkan tentang Masjab Frankfurt yang mana mengkritik modernitas sebagai sebuah puncak keberhasilan sejak zaman pertengahan. Tetapi Hochheimer dan Adorno menunjukkan yang kemudian dikembangkan oleh Jugendharbermas justru membangun masyarakat yang irasional. Masyarakat yang yang menindas. Ya contoh-contoh baru-baru inilah di Jakarta di Jalan Tol dan sebagainya. Itu yang dikritik oleh mereka. Nah kita juga begitu. Dari para penguji tadi sudah mengumumkakan begitu sangat baiknya tentang sikap Anda di dalam menginterpretasi data menggunakan semiotika. Itu sudah betul. Jalurnya. Tetapi bahan yang Anda gunakan masih jauh panggang dari api. Masih bau panggang dari api. Sehingga Anda perlu berkonsultasi dengan para promotor dan para penguji agar supaya apa kalau Prof.B itu menyebut roadmap. Roadmapnya ini harus betul-betul di jalan yang lurus. agar supaya Anda tidak tersesat agar Anda tahu posisi yang benar tentang apa yang Anda tengah kerjakan. Kemudian saya kira yang terakhir yang saya amati bahwa data data itu perlu disajikan. Tadi sudah diurahkan oleh POB baik sekali data videomu itu berupa dokumen atau data observasi. Lalu disebutkan data dokumen ini saya ambil tahun 2018 tahun 2020. nah kalau mempunyai data observasi ya jangan mengambil data-data yang cek RMS data internet blogspot dan sebagainya itu memalukan diletakkan kecuali Anda pandemi tidak bisa pergi ke sana itu bisa dimaklumi tapi kalau Anda asal nyomot saja dan itu dibuat foto mainan oleh anak-anak SD yang di upload kemudian itu kan sangat apa ya Anda dianggap tidak berjuang untuk mendapatkan itu kalau sebagai rujuan boleh misalnya wah saya gambar kok bagus Anda datang ke sana untuk mengambil data-data yang bersifat orisinal ya penyajian data disebutkan kemudian metode analisa teori dan metode analisa itu berbeda analisa data itu menggunakan apa semotik ya sudah semotik yang digunakan semotik model siapa Umberto Eco ya Umberto Eco saya baru beli ke bukunya ini ya semesta tafsir semesta tafsir dan Eco banyak menulis buku tentang semotika ya tanda sebagai sistem kalau Roland Barth banyak menulis juga terutama buku yang terpenting adalah La Fonctur della Similogie ya sudah satu saja semotika begitu jangan dicampur adukkan dengan yang lain para berdigma berpikirnya seperti apa oh kalau post struktural saya ambil Jagderida itu paradigma berpikir bukan metodologi kalau teori apa ya teorinya tadi saya sebutkan teori gunakanlah teori yang berhubungan erat dengan persoalannya Anda teliti Anda kan meneliti tentang ekologi budaya maka ya ekologi budaya itulah yang Anda gunakan ya untuk memberikan payung terhadap persoalan-persoalan yang tadi Anda lakukan agar tidak supaya keluar ada yang ada yang lain dari itu nah kemudian yang terakhir adalah analisa data nah analisa data itu kalau itu semiotika diperoleh dari simbol-simbol atau tanda yang Anda kumpulkan misalnya Anda merekam dari rekaman itu Anda memperoleh empat tanda misalnya ada yang berupa kegiatan berokoi ada yang kegiatan apa orang sedang berada di sawah ada kegiatan itu kan tidak ditampilkan sama sekali sehingga Anda cerita ngelantur sana-sini dan sebagainya gitu loh ya mengapa ngelantur sebabnya tidak didasarkan pada semiotika itu adalah menganalisis simbol betul gak semion ya kan itu tanda simbol jadi ya menganal simbol simbolnya kamu tunjukkan kok mau analisis apa itu kan cerita kansil saja gitu ya mas Jarut ya ya nantilah kita kita perbaiki lagi supaya itu bisa memberikan apa jalan yang lapang bagi Anda untuk diperbaiki segera sekian terima kasih Pak Dwi Matos Banu Pak iya